Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di adik tutor ID teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan keberkahan dan berikan banyak ke daerah Oke di video kali ini saya ingin memberikan jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang teman-teman berikan di grup ataupun di IG di sini teman-teman menyerahkan mengenai eh lumpang tanya dong lagi bawa motor tiba-tiba pecah ban terus saya cancel kira-kira kena pelangkaran enggak ya Nah teman-teman jadi ketika teman-teman mengalami musibah di jalan dan teman-teman sedang menjalankan orderan sehingga udara yang teman-teman jalankan itu belum selesai Nah kalau misal teman-teman membawa orderan sementara membawa orderan dan motor teman-teman kena musibah juga dengan pecah ban saran saya hubungi teman-teman terdekat dari teman-teman yang ada di posisi terdekat dan bisa antarkan orderannya teman-teman tapi kalau belum jalan dan masih sementara menuju ke tempat pengambilan barang nah teman-teman bisa langsung meng-cancelnya teman-teman caranya hasilnya sangat gampang tinggal kasih tahu customer tinggal beritahu customer bagaimana cara meng-cancel orderan teman-teman ingin sampaikan aja kalau teman-teman berlagi mengalami musibah dan tolong di-cancelkan orderannya teman-teman jadi kalau teman-teman yang cancel orderan itu nanti takutnya akan terkena pelanggaran nah ketika teman-teman terkena pelanggaran nanti akan berpengaruh ke ratingnya jadi ada dua kemungkinan teman-teman ketika teman-teman mengalami musibah ketika dalam perjalanan mengambil orderan itu bisa langsung teman-teman langsung tanyakan ke customer telepon customer nya kalau eh kendala teman-teman terkena musibah nanti suruh customer yang batalkan dan suruh customer untuk memesan kembali gitu terus untuk cara untuk yang kedua ketika musibah teman-teman mendapatkan ketika menjalankan orderan orderan teman-teman udah ambil dan ketika orderan yang teman-teman udah ambil itu dalam perjalanan menuju ke tempat pengantaran itu terkena musibah karena saya hubungi teman-teman eh hubungi kawan atau rekan-rekan yang ada di di kawasan teman-teman yang paling dekat bisa teman-teman hubungi melalui grup WA ataupun ada teman yang dekat disitu teman-teman teman-teman bisa langsung kasih atau bisa bagi dua pengkirnya gitu kalau lalu teman-teman di aplikasi taxi driver itu ada bagian alarm di bagian parameter sini teman-teman ada alarm ini sudah enggak ada alarmnya teman-teman karena udah dihilangkan alamnya itu jadi untuk alarmnya udah tidak ada lagi di aplikasi masuk mana sering disalahgunakan gitu jadi kalau teman-teman mengalami musibah seperti itu ketika mengantarkan orderan ada dua cara dan dua-duanya bisa teman-teman teman-teman lakukan di jalan jadi kalau teman-teman ingin membatalkan orderan nanti akan takut karena rating teman-teman saran saya C tolong batalkan kekastamat tapi kalau untuk yang terjadi masalah kedua teman-teman sudah mau sampai ke tempat pengantaran teman-teman terkena musibah teman-teman tinggal saling bantu aja dengan driver-driver yang mungkin ada di sekitar situ itu dan orderannya bisa teman-teman selesaikan nanti mungkinnya dibagi dua gitu jadi caranya simpel aja bagi teman-teman yang terkena musibah di jalan jadi jangan sampai kita terkena musibah kita lagi kena pelanggaran gitu jadi kita bisa beritahu customer bahwa memang kita terkena banyak atau terkena kendala di jalan tinggal kasih tahu ke customer kalau kita kena kendala nanti customer juga pasti akan hibat akan mengerti dengan keadaan kita sehingga dia mau membatalkan orderannya tapi kalau teman-teman ketika menjalankan orderan order udah mau sampai ke titik pengantaran dan teman-teman bisa hubungi dulu customer kalau dia mau menunggu sedang memperbaiki motor silakan kalau dia mau menunggu teman-teman tunggu aja sampai selesai motornya teman-teman diperbaiki nanti tinggal antarkan orderannya bisa begitu tapi kalau customer suruh cepat teman-teman tinggal bantuan tinggal minta bantuan ke rekan-rekan yang lainnya untuk bisa antarkan orderan yang teman-teman sudah mau selesaikan gitu oke itu aja untuk video kali ini sedikit saran dan informasi buat teman-teman semua semoga video saya bisa bermanfaat lebih dan kurangnya saya mohon maaf jadi teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe di bawah dan tekan loncengnya oke terima kasih